setiap kebatilan pasti akan dibayar kontan oleh Tuhan nah sekarang tinggal jaksa nih nah karena ini dia nge-steep setelah prof ini ketangkap setelah ayah biarlah mohon-mohon giliran jaksa nih ini kita akan kita harap juga jaksa ini dibidik semua semua ya memang terfokus memang ke jaksa sandi memang dia punya punya karena dia lebih vokal dan juga dia ada kelemahannya itu hartanya kok nggak wajar itu dia netizen karena apa kemarin kan kumham men apa wakil kumham ya sekarang kalian harus pantau tuh jaksa yang itu klunya coba ya kalian harus pintar dan harus cerdas bagaimanapun mereka itu ada sangkut pautnya dengan kasus Jessica guys lucu ya aku adalah salah kalau bahasa kami satu geng lah tuh yang puas banget gitu ya kasus ini diangkat lagi karena bagaimanapun juga kita harus menegakkan keadilan yang salah adalah salah yang benar adalah benar jadi harusnya nih kita semua bener-bener introspeksi diri udah tahu dilaporkan itu udah tiga bulan yang lalu loh guys tapi dia masih berani berselancar di podcast-podcast hey podcast denger ya kalian kalian itu bisa nggak sih lebih bijaksana untuk memilih siapa yang jadi bintang tamu untuk kalian jangan hanya memikirkan cuan saja oke nah gitu dong gimana tapi nggak papa dokter nggak masalah asal si si hostnya ini pantar mengulik pintar mengulik gitu loh maksudnya misalkan nih rame nya tentang apa misalnya tentang masalah si Jessica tidak diselty ya masalahnya itu dicecer betul gitu loh jangan terima mentah-mentah Oh berarti benar nggak ada ya sertyjang kayak gitu seharusnya tapi gak kat pihak Jessica mengatakan bahwa dia gini-gini seharusnya di lempar balik gitu loh kalaupun hostnya juga nggak bisa ngulik tapi ada sisi lain juga misalnya dia suka ngomong di semua talk show semua podcast akhirnya kita lihat mereka beluntur-belunturnya kelihatan banget kan mereka ngomong salah ucap mereka ngomong salah lagi akhirnya itu semua membuat gairah kembali karena ada beberapa orang yang pandai untuk membongkar itu semua dan ketika terbongkar akhirnya semangat tuh terus tetap membara gitu makanya penting sebenarnya untuk mereka bisa diundang ke podcast-podcast kita saksikan ini guys supaya kita bisa nanti siapa tahu dia kalau tangkap kita bisa makin tega lihatnya soalnya ini perdebatan dia dengan Jessica ini dapat full nih jak saya Oke dari 2009 Anda menetap di Australia sampai 2015 seperti itu Mirna sudah di Indonesia apakah Mirna sering ke Australia ya ringkos bertemu dengan anda yang saya masuk sering itu ya setahun sekali lah setahun sekali Oke lah setahun sekali berapa lama sekali itu menetap di sana sebentar cuma liburan sebentar tuh berapa lama saya kurang begitu jelas cuman yang seminggu dua minggu sebulan seminggu dua minggu seminggu dua minggu selalu bertemu dengan anda iya selalu bertemu dengan anda apa saja kegiatannya selama dua minggu itu kalau bertemu dengan anda sama Arief juga tidak saya ingat waktu kira-kira jadi tahun terakhir ketemu Mirna di Australia itu tahun 2014 lalu tahun sebelumnya seingat saya saya pergi sama ada Mirna ada ibunya ada adiknya 2014 itu berarti 2013 2013 setahun sebelumnya lalu setahun sebelumnya itu itu kayaknya ada Arief kayaknya dari jadi 2009 sampai 2015 setiap tahun Mirna selalu ke Australia setiap tahun seperti itu ya tadi anda katakan dan memang setiap ke Australia bertemu dengan anda eh iya kalau saya bertemu dengan anda oke pembicaraan apa yang yang dilakukan apakah juga ada curhat anda juga sempat cerita kehidupan pribadi anda bagaimana secara umumnya aja secara umum itu seperti apa kayak oh nih gua kerja di sini sekarang kerjaan gua kayak gini-gini terus kan dia banyak kerjaan saja kerjaan terus ya masalah pribadi cuman yang oh iya nih gua lagi deket sama orang ini gitu saudara yang cerita ke Mirna Mirna kebanyakan yang nanya saya iya tapi anda akhirnya menjawab tapi saya orangnya tertutup jadi cuman iya tapi anda menjawab menjawab segadarnya menjawab oke anda di Australia sempat cerita juga tentang kehidupan pribadi anda berarti kan ke Mirna apa saja anda kehidupan pribadi itu tentang pacaran kah eh pacaran cuman secara umumnya secara umum seperti apa kayak ya gua punya pacar itu yang dulu ya namanya dijelaskan juga namanya siapa tidak karena Mirna pun nggak akan kenal terus kegiatan apa saja yang dilakukan dengan pacar anda anda ceritakan enggak juga tidak juga itu berarti ada yang juganya tidak pernah diceritakan apapun tidak pernah diceritakan cuman saya yang saya inget yang dulu-dulu pacar saya dulu dia mungkin mengharapin bahwa ada kami pestatora mabuk-mabukan bunuh-mabunuhan itu mungkin jarapan melejaksa ini ya lu saya lupa cerita apa sama Mirna Iya tapi pacar saya yang terakhir siapa Patrick Patrick itu saya waktu itu tahun berapa pacaran dengan Patrick 2014 2014 2014 ya mulainya Oke mulai dulu cerita jadi waktu itu mungkin perkenalannya anda dengan Patrick seperti apa dulu oh saya tidak akan menceritakan itu ngapain iya ngapain diceritain itu tidak pernah cerita sama Mirna oke ya udah kalau gitu bagus dia memang si Jessica ini maksudnya gue nggak perlu cerita tentang itu karena intinya kan dia nanyakan tentang ucapan dia ke Mirna makanya langsung bilang saya nggak perlu cerita tentang nama itu ke Mirna betul atau cash close kan aturnya ada ceritakan kepada Mirna yang saya ceritakan sama Mirna Oh gua lagi deket nih sama-sama satu orang gitu dan dia orangnya baik satu orang itu anda ceritakan namanya tidak 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 jadi Mirna sama sekali tidak tahu ada orang namanya Patrick cuman tidak tahu anda punya pacar saja bukan pacar pada situ juga masih dekat masih dekat terus apa apakah ada nasihat dari Mirna atau ada cerita sempat cerita Patricknya tipe orang seperti ini loh Oh enggak 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 saya cuman bilang Oh iya nih gua lagi deket sama satu orang gitu dia orangnya baik sih tapi ya gua nggak tahu deh lihat aja nanti gitu gue bilang kayak gitu itu saja itu saja terus Oh waktu saya ulang tahun saya apa sebelum ulang tahun dia mau mau menyiapkan sesuatu gitu saya siapa Patricknya mau menyiapkan sesuatu saya nggak sebutin namanya saya juga bilang cowok ini Oke kalau memang seperti itu apakah Mirna pernah menasehati Anda tentang hubungan Anda dengan Patrick itu yang tadi katanya dia tidak tahu namanya siapa tidak pernah menasehati tidak pernah tahu dan pada saat itu yang saya ceritakan cuman singkat saya lagi dekat sama cowok ini udah gitu aja kalau memang seperti itu Arief dalam keterangan dalam persidangan dia jelas mengatakan Mirna cerita dengan Arief bahwa Mirna pernah menasehati Anda sehubungan dengan hubungan Anda dengan Patrick yang bilang itu suka mabuk suka memakai narkoba dan lain sebagainya disitu jelas Arief mengatakan ada inisial nama Patrick dari mana Arief bisa tahu kalau Mirna tidak cerita sama dia dan Anda tidak pernah cerita namanya Patrick nah yang jelas yang saya tahu yang jelas saya tidak pernah mengatakan nama Patrick ke Mirna dan pada saat itu pas dia datang yang katanya saya dituduh meninggalkan dia itu saya masih baik-baik aja sama dia dan saya cuma cerita singkat soalnya saya juga ngayakin si Patrick ini orangnya kayak apa kan baru PDKT terus jadi saya nggak pernah dinasehati karena saya nggak pernah cerita sama Mirna jadi bisa Anda jelaskan ke saya lah dari mana si Arief itu tahu nama nama Patrick kalau tidak dari Mirna dan Mirna taunya dari Anda karena Anda pun tidak cerita ke Mirna kan itu pertanyaan buat Arief dong bukan itu memang Anda tidak tahu itu tidak tahu Anda cerita siapa tentang nama Patrick itu ada cerita ke orang lain ke mama ke mama Arief kenal dengan mamanya Anda tidak terus ke siapa lagi ke teman-teman saya di sana teman-teman siapa teman-teman saya iya nama sebutnya namanya enggak pernah Hana terus teman-teman kerja saya pasti tahu siapa aja saya tidak mau menyebutkan teman-teman itu tidak mau kenapa Upi Lamhot penting hal nama itu mau alasan tidak maunya iya karena saya tidak mau membawa nama mereka di pengadilan bukan masalah itu akan saya konfirmasi juga Arief itu kenal nggak dengan Hana Arief itu kenal dengan teman-teman aku kalau Hana nggak mungkin kenal ya makanya bagaimana Arief bisa tahu namanya Pak Petri kenapa Bapak tidak tanyakan kepada dia loh ini sekarang saya tanya kepada anda makanya mana tahu dia tahu namanya yoohoo iya iyalah iya sih kemana tahu penonton sudah sejak awal persidangan saya katakan agak tenang ya tapi kalau nggak tahan juga penonton untuk bersorak ya agar supaya persidangan ini bisa berlangsung secara fikmat ya ya suruh dong jaksa itu yang bener diket deh nanya-nya sampai ke teman-teman yang bagus ya awal pacaran ya aduh apa sih kalau penonton untuk bersikap ya terima kasih yang mulia silahkan dilanjutkan terima kasih yang mulia baik saya tanya sekali lagi anda bisa tidak menceritakan siapa nama teman-teman anda di Australia saya tidak mau menceritakan tidak mau menceritakan baik itu posisi anda ya sekarang kalau memang seperti itu pernahkah ada suatu kejadian dimana Mirna itu akhirnya anda tidak lagi berkomunikasi dengan Mirna karena kita beda negara dia itu kalau ke Sydney atau saya yang ke Indonesia kita selalu ada inisiatif untuk menghubungi untuk ketemu ketemuan reuni sebatas itu saja pak jadi kalau Mirna itu ke Sydney dia pasti cari saya dia langsung bilang eh Jess gue lagi di Sydney nih ketemuan yuk tapi kalau saya tahu dia di Sydney itu kapan bagaimana dan apakah dia kalau dia tidak cari saya saya tidak akan tahu dia ada di Sydney begitu saja jadi dalam tiap tahun anda katakan maksudnya selalu ada komunikasi antara anda dengan Mirna seperti itu pada saat dia di Sydney aja di luar dari itu tidak pada saat dia di Sydney selalu ada komunikasi tapi kalau dia di Sydney yang intens banget dong ini jahat ini ya jahatnya adalah apa yang sedang dibangun oleh si Arief ini sebenarnya ya dia bilang ada mereka ngobrol tentang narkoba betul pesta maksudnya jahat suaminya jadinya iya jadi kita akhirnya buat sebuah cerita kosong jadinya betul makanya semua kalian gak salah ketika tahun itu kalian juga mengarahkan bidikan kalian ke Arief karena dia segampang itu ngomong bahwa Jessica narkoba gini 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 eh orang polisi Australia lebih pandai lagi daripada polisi Indonesia untuk masalah peningkapan narkoba ya masalahnya jejaknya itu gak ditemukan gitu loh untuk masalah narkoba ya cuma bukan cuma lah ya mabuk dan juga bulu diri itu aja narkoba gak ada ditemukan sampai kalian undang pun polisi dari Australia dia gak ada ngomong masalah narkoba si Arief itu memang patut dicurigai juga gitu saya lagi bosen basa-basi eh mit lu ngalai ngapain apa kabar gitu-gitu aja sih tapi saya tidak ingat punya percakapan yang gimana gitu sama dia baik kalau memang seperti itu sekarang anda bekerja di Australia sebagai apa graphic designer graphic designer di mana di ini satu sama saya ambil New South Wales Ambulance ya itu kerjanya seperti apa disana jadi kerjaan saya itu saya di kantor ya pekerjaan saya itu mendapat kayak brief-brief dari orang lain kalau yang mereka membutuhkan sesuatu karya untuk didesain begitu jadi saya cuma dapat iya nih saya mau begini misalnya kayak lihatlah itu berkas begitu tebal itu kan cuma ditamputi tulisan doang saya mau dijadikan ini sebagai buku yang terlihat seperti majalah nah itu saya yang bikin jadi saya yang kasih-kasih foto-fotonya saya yang format itu jadi kelihatannya bagus seperti begitu kalau memang seperti itu pada saat pertama kali masuk ke kok enggak enggak ini karyawan semua lihat orang di biasa ini karyawan ayah mirna semua ini begini my kid akhirnya lihat wajah bapak ini gue ngapain disini ya ya bego aja malu gue ngapain disini ya gue paham aja enggak kagak ini mending ditunggu lembur katanya dikasih makan gitu enggak juga udah diri lagi pegel nih katanya new software ambulance itu apakah ada pelatihan dulu yang dimaksud pelatihan pak training lah untuk masuk berapa lama ada training seperti apa ini pemahaman lapar lagi kasih pemahaman job desk atau dikasih briefing mengenai apa saja yang harus dilakukan gitu gimana cuma sebatas nih meja kamu disini udah gitu aja untuk pelatihan pertolongan pertama pada orang kalau pertolongan pertama saya pernah mau iseng mengikuti itu kan ada mau iseng mengikuti dari new software ambulance itu jadi itu diadakan setelah anda masuk sudah diterima atau untuk training pada saat untuk apply sudah setelah saya masuk dikasih pelatihan pertolongan pertama jadi ini jaksa gimana sih siapa yang mau daftar aneh ya udah dibilang ya tapi pelajarannya itu cuma satu harian jadi cuma dari pertolongan pertama seperti apa yang diajarkan nah masalahnya pak setengah dari hari itu saya sibuk jadi maksudnya anda apply untuk ikut pertolongan itu tapi tidak anda ikuti gitu maksudnya betul sertifikat pun saya tidak dapat karena saya tidak mengikuti itu oke untuk pelatihan hanya satu hari maksud anda iya untuk pelatihan sendiri itu semuanya tidak anda ikuti atau ada beberapa kelas yang anda ikuti misalnya tidak ada disangkut tautkan jadi iya satu harian sama satu orang aja satu harian sama satu orang yang sempat anda terima apa gak kau korek-korek lah itu supaya mau mengkait-kaitkan bahwa bener bahwa Jessica pelakunya untuk kaitan obat racun cyanida ini padahal kerjaannya dia tuh bertolak belakang dengan namanya asipu iya betul betul iya gak usah itu obat-obatan aja jauh dia pengen mengarahkan karena ada ambulans-ambulansnya kan iya dia karena dia dipuji terus waktu itu kan jaksa ganteng makanya dia bagaimana pertanyaan dia seolah-olah dia terlihat pintar padahal dari ini yang betul nih Jessica terlihat lebih cerdas daripada JP betul betul hei bro siap-siap bro ya bentar lagi berikan arahkan ke kamu siap-siap bilang pesan terakhir kepada istri anak-anakmu ya bro ya karena itu penting itu penting sama tau istrinya abis ini gak bisa makan atau gimana karena itu wajib di cita kita akan terus reik Magizika hari ini ada 3 video kita akan upload guys terima kasih semua bye